Hai selamat berjumpa kembali bosku kali ini kita akan meninjau kebun sawit yang sudah kita tanam sebelumnya saat ini saya dunia ini berumur 17 bulan itu bisa kita lihat masing-masingnya pelepahnya hijau dan pertumbuhannya sangat bagus bisa kita lihat itu perbedaan antara cover crop atau bulma yang menutupi lahan ini dan warna daunnya jadi di bagian piringan selalu sudah bersihkan kemudian di luar dari piringan agumannya kita kendalikan seperti ini bisa dilihat di dalam itu piringannya dan di dalam di pinggir di tepi piringan ini juga kita mengaplikasikan jangkos jangkos itu di pinggir di tepinya itu kelihatan nah di jangkos di tepi piringan jadi kita dalam melakukan pemupukan juga akan sangat terbantu itu kita pandang lurus kelihatan pertumbuhan sawitnya sangat bagus hijau rojo rojo ya ini dia yang berikutnya bisa kita lihat buku jangkos Hai jangkos kirimannya iya jadi eh sawit ini baru saja selesai kita lakukan kastrasi kastrasi itu kita membuang dompet atau calon bunga dan buah yang sudah bermunculan seperti itu kelihatan sudah kosong ya bunga jantan bunga betina maupun dompetnya jadi itu kita lakukan untuk menurunkan pertumbuhan vegetatif di pertumbuhan akar batang dan pelepas serta daunnya seperti itu ya jadi kita lihat yang berikutnya ini terlihat ya perbedaan antara warna daun dan warna gulma di seputarnya ini dia kita lihat ya kosong dompet bunga dan buah yang sebelumnya ada di situ itu sudah dibuang alias disk kastrasi Hai nah itu ada satu tinggal itu kelihatan satu Bunda tidak terbuang pada saat kemarin kastrasi ya biasa ada yang ketinggalan ya bosku nah ini kita kita lihat kosong tidak ada bunga tidak ada buah untuk mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif ya itu udah muncul lagi itu dompetnya satu oke ini yang berikutnya ya sudah tidak ada lagi bunga dompet dan buah ada perkembangan vegetatif atau pembesaran batang daun dan kelepas serta akarnya bisa optimal ini dia di umur 17 bulan untuk kemudian hari kita akan melakukan kastrasi terakhir di bulan ke-18 artinya sebulan dari sekarang ini semua bunga maksudnya semua dompet dan buah yang muncul di kelapa sawit ini akan kita buang dengan meninggalkan bunga jantan karena nantinya bunga jantan itu akan menjadi tempat bersalahnya teladobius kamerinikus teladobius kamerinikus adalah kumbang penyerbukan serbuk sari ke kepala putih selain juga dibantu oleh angin jadi eladobius kamerinikus itu adalah kumbang penyerbukan serbuk ya bisa kita lihat bosku itu dia dari sisi yang lain dengan melihatkan barisan sawitnya pertumbuhannya sangat baik ini ada beberapa juga yang pembagian pinggir sawit ini bekas dimakan atau dijigit sama sapi jadi yang daunnya putus-putus itu pendek-pendek seperti ini itu bekas dimakan sapi ya sapi kita memang agak sedikit nakal tapi enggak papa sudah kita pagar supaya sapinya enggak bisa pakai sini lagi pupuk yang digunakan untuk sawit ini sampai dengan saat ini adalah di awalnya dolomit kemudian kita mengaplikasikan NPK 12 12 17 2 ini 12 persen nitrogen kemudian 12 persen krim dan 2 persen MG itu makanya dikatakan NPK 12 12 17 2 Oke bosku Terima kasih atas seterusnya selamat bertemu kembali